Kuleba mengatakan pertempuran di Donbass akan mengingatkan kita tragedi di Perang Dunia Kedua. Pertempuran untuk Donbass akan mengingatkan Perang Dunia Kedua dengan manuver operasi besar dan ribuan tank, pesawat, serta kendaraan lapis baja. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dimitro Kuleba, memperingatkan NATO pada hari Kamis kemarin saat ia meminta bantuan dari sekutu NATO untuk mengirimkan persenjataan Eropa ke Ukraina. Entah Anda membantu kami sekarang dan saya berbicara tentang hari ini, bukan minggu atau bantuan Anda akan datang terlambat dan banyak orang yang akan mati, katanya pada wartawan. Rusia mengatakan pihaknya menggelar apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari yang bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina yang ditolak oleh Kiev dan sekutu baratnya sebagai dalih palsu untuk membenarkan tindakan invasi Rusia itu. Kuleba mengatakan diskusi di NATO bukan tentang daftar senjata yang akan diperoleh Ukraina, melainkan tentang garis waktu kapan senjata itu akan diberikan. Menambahkan bahwa dia tidak ragu, jika Ukraina memiliki senjata yang diperlukan untuk berperang, maka mereka akan memenangkan perang ini. Dia menambahkan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat memang menyebabkan kerusakan yang besar di pihak Rusia, tetapi itu belum cukup untuk menghentikan perang di Ukraina ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuruhkan untuk meningkatkan sanksi keuangan untuk memaksa Moskow mengakhiri perang ketika para pejabatnya bergegas untuk mengevakuasi warga sipil dari kota-kota di timur sebelum serangan besar Rusia yang akan datang. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.